Keren banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Sekarang saya berada di KB Parang Kecana Menteri Jutup Patung Desa Hujudnya Kecamatan Panjalu Disana nanti kita akan main Main-main ya Ke Kebun Ayo guys Oke guys Jadi ini jalan masuk ke Kebun ya Nanti kita mau ke Kebun kesana Kita mau lihat ada kebun apa Yang menarik guys Ini seperti negeri di atas awan Lihat belakang sana Awannya tuh Tuh Mantap kan guys Guys itu guys Anak-anakku Masih jauh ini perjalanan Kita jalan santai aja guys Nanti sampai sana kita foto-foto Oke guys ini guide kita guys Yang baju biru ini Kakak saya yang memberikan arahan Harus kemana Dia gak nyasar Ini Kebun tapi suasana hutan ini guys Oh guys Negeri di atas awan guys Keren banget Keren banget Bagus banget Ini seperti negeri di atas awan Bisa kelihatan kan ya kabutnya Gunungnya Terus kebun-kebunnya ini Bener-bener asri guys Nih sejauh mata memandang Sejuk Mantap Guys Tadi naik Ujung bukit ya Nah Ini kakak saya sebagai pemandunya nih Asli orang sini Lahir di sini Besar di sini Tapi dapet suaminya Orang Lampung Ayo kita Bergerak Guys Lihat titik hijau itu tuh Anak saya tuh Yang nomor dua Slibrit tuh Titik hijau itu kelihatan gak guys Kenceng banget Salah satu petugas Dari Provinsi Lampung Bisa menjelaskan Apa ini fungsi ini pak Apa ini Bunga-bunga ini apa nih Ini bukan sembarang rumput Tapi rumput yang sengaja ditanam Menjaga Kelembapan tanah Oh menjaga kelembapan tanah Jadi Si tanaman alat-alat ini tetap lembab Nah Sudah kepenuhan Kita ambil Kita bakar Dibakar untuk pengasapan tanaman Untuk menghindarkan dari Berbagai serangan penyakit Khususnya serangan Itu perlu dikeringin dulu gak waktu pembakaran Bisa kering bisa basah Jadi kalau dia basah Harus ada media yang lain Tapi kalau kering ya Langsung dibakar Sebenarnya Asap terbanyak itu dihasilkan dari Setengah basah Setengah basah Jadi dia gak boleh kering-kering banget Jadi sekedar Apa namanya layu Kita bakar Rumput-rumput disana itu Akan digunakan sebagai Campuran Dari Pupuk Yang akan digunakan Di perkebunan Apa ini ya Kebun alpukat ini Nah ini Bisa dijelaskan pak itu Fungsi rumputnya buat apa pak Pupuk itu Untuk campuran kompos Kompos Nanti dipakai Ditambah dengan Pupuk kandang juga Oh harus ditambah pak ya Jadi gak bisa langsung Sebenarnya bisa Tapi Kurang maksimal hasilnya Kita disini kan Untuk Mendapatkan hasil yang bagus Jadi Selain pakai Pupuk kandang Kompos itu Dan ditambah Pupuk NPK 16-16 Oh begitu pak ya Terima kasih pak Penjelasannya pak Kita lanjut lagi pak Spot mana nih Yang bisa kita Explore Kita keliling aja kesini Sampai kesana Rute yang disebelah sana itu Naik ke gunung Sebelah sana Jauh dong Pegal kaki saya pak Kalau gak mau pegal Kita ngegunung aja Di sesampai bawah Ide yang tidak bagus Ini jenis apa nih pak Alpukatnya Yang disebelah saya ini Jenis alpukat Aligator Aligator Dia ciri khasnya Besar Panjang Dagingnya tebal Bijinya kecil Oh begitu pak Harganya Lebih mahal Dibanding dengan yang biasa Oh jelas Kalau perawatannya sama gak pak Kita disini Semuanya Sama Perawatannya sama Dengan yang Alpukat biasa Alpukat biasa sama Yang penting Pemukukan dan Insektisida Untuk aman Oh begitu pak ya Oke pak Terima kasih pak Kita lanjut lagi pak Spot mana lagi yang akan kita kunjungi Ini yang aligator pak ya Ini pangeran Hah Pangeran jenisnya Jenis pangeran Dia lebih bulat Oh lebih bulat Hari ini kita jadi Sok tahu dulu Untuk sementara ya Iya Gak apa pak Kalau salah Tinggal minta maaf aja Apa sih yang gak bisa Di Indonesia ini Nah Ini baru nih Ciri khasnya Apa itu pak Aligator tadi Tapi disini tulisannya Pangeran pak Tapi ada SD nya Dia masih anak SD Oh gitu Pangeran SD Pangeran SD Iya Oh Iya Iya Pangeran SD Ini informasinya Kalau gak akurat Tinggal minta maaf aja pak ya Betul Besok kita googling Iya Pangeran Iya Ini saya bilang nih Sama Bapak sensus ini Ini informasinya Akurat Enggak Kalau gak akurat Yaudah tinggal minta maaf aja Gitu Kalau di Indonesia kan gampang Siapapun melakukan apapun Kalau salah Minta maaf Beres Kameramennya kepleset Gimana-mana Kameramen selamat Ini tidak selamat Oke guys Jadi informasi yang kami sampaikan Pada hari ini Di lokasi ini Jangan langsung dipercaya ya guys Itu bukan ahli Bukan ahli Alpokat Cuman Pura-pura aja Dibuat vlog aja Tapi ya gak semuanya juga salah Informasi yang disampaikan itu memang Sesuai dengan Ilmu-ilmu yang di lapangan Yang sudah diterapkan Diterapkan oleh banyak petani Jadi Jadi Tugas penonton itu Memilah dan memilih Mana yang benar Dan mana yang bohong Silahkan googling Dan tanya Gugling aja guys ya Tampangnya meyakinkan Ya ini buat lucu-lucuan aja guys Kalau bener ya informasinya Silahkan diambil Kalau bermanfaat diambil Kalau salah ya nanti Kami minta maaf lah gitu Gampang aja Iya-iya Ini karena HT-nya versi low budget Bukan murah ya guys ya Low budget Ingat itu Beda Kalau low budget Ada gengsinya dikit Kalau murah Terkesannya rendahan Kalau low budget Meskipun harganya sama juga Tapi ada gengsinya Nah gengsinya itu yang kita manfaatkan Bahasa infrastrukturnya dipakai Orang beli Juga kan karena gengsi Bukan karena fungsi Padahal sama aja Dengan fungsinya Oh guys Dengkul saya sudah mulai gemetar guys Ini siapa yang bagus Ini ada dua versi guys Dengkul gemetar Karena lelah berjalan Karena lelah berjalan Atau karena belum Ada asupan energi Ini Tentu lain Lain punya orang Tanaman baru Miki HRT Nah guys Ada versi yang lain Dari Alpukat ini Disitu bisa lihat Miki HRT Entah apa lah artinya Oh kata kakak saya Kalau Miki buahnya bulat Kalau yang aligator Agak panjang Berbuah Belajar berbakti pada manusia Berbakti pada manusia Tiba-tiba Hebat anak lompat Nah Tuh lihat tuh Si Dede bahagia tuh Ya deh Hurray Gitu aja Guys Tracknya asik banget Mantap guys Ini nih anak saya nih Jalannya kebut bener Sampai saya gak Kewalahan Istirahat dulu Kenapa ada Bersemangat banget Kesini Buat olahraga Bukan buat liburan Ini buat olahraga Kalau di rumah kita Teriak-teriak Tetangga komplain Kalau disini Teriak-teriak boleh Oke Mau teriak Tolong Tunggu-tunggu Ada ya Siap Rekam Rekam lah Ngomong Ayo Apa Pinjem 100 Pinjem 100 Gak kayak gitu Di Oblo Aku akbar Aku Nggak Gak Gertom Boleh teriakannya Apa Jangan Pinjem 100 Gak 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 Wah Eh Minyak 9830 Triliun Berikanlah hamba uang Tanpa bekerja Ya Tuhan Kenapa aku miskin Ya Tuhan Kenapa aku miskin Kenapa aku miskin Asal duit aku Piliaran Amin Jangan So sweet banget Ini pasangan Berdua Hai Ikat umur Coy Romantik Oh ketika masuk angin kalau ada angin masukkan menghambat udah apa cerdas ya hal yang simpel tapi manfaatnya gede kalau masuk angin nggak bisa kesedot tarikan molekulnya tarikan molekulnya kan nggak dapet ya Oh mas foto di sini bagus mas foto keluarga dulu ini foto keluarga ngos-ngosan ya enggak papa wajah lelah juga ya ini ahli sesungguhnya guys Oh ini ahlinya ya Pak De inilah silakan pada esnya dari mana Pak Deh purbalingga udah berapa tahun tadi di sini 6 bulan Oh ini tugasnya bersih-bersih sama jagain buah-buahnya pada ya jalan-jalan jalan-jalan betang nggak pada di sini pada deh alhamdulillah panen murbay di tengah perjalanan Wow seger murbay hutan bismillah manis seger enak guys agak asem-asem gitu diket nah ini ada Harenong guys makanan saya waktu kecil sekarang anak saya mau nyoba gimana rasanya coba lidahnya melet biru lidahnya enggak ada suka makan makan kecil waktu ayah kecil makan ini manisin nah ini ambil semua 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 enak kalau itu mah dek matikan sampai kenyang juga enggak masalah sehat kok itu paling nanti BAB nya hahaha enggak lah ayo mulai kunyakunya 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 coba lihat tidak adek ini guys pohonnya nih kalau saya bilangnya namanya Harendong entah nama alaminya apa nama ilmiahnya apa enggak tahu cuma keboh ini nih ini lebih manis yang ini lebih manis Tumah babi eh Tumah babi Tumah babi makan lebih manis dari tadi enak kan wangi kan apa ini enggak tahu ya namanya teman waktu saya kecil namanya Tumah babi oh iya mainan ini buat tulup-tulup petokan nah itu itu manis cuman makan agar nempel di lak-lakan makan coba makan tidak beracun tidak beracun makan aja aja juga sedul makan itu wangi wangi manisnya apa seger nih segera terus agak keras tapi kalau banyak bikinnya pusing bijinya dibuang aja enggak enak bijinya nih makanya di bijinya enggak apa-apa tuh itu buat amunisi ya amunisi waktu perang gimana rasanya manis kawan-kawan nih ada temu ireng ini bisa dibilang obat herbal ya obat herbal penyelamat hidup saya kenapa waktu itu di usia kelas 4 SD saya kenapa kronis emak saya merasihkan ini untuk saya sembuh total Alhamdulillah usia 20 tahunan karena pola hidup buruk saya kambuh lebih parah dari waktu masih kecil saya inget resep emak saya saya olah sendiri saya pakai dan sembuh total sampai hari ini Alhamdulillah saya sehat walafiat ini valid ya infonya ya bukan bukan hoax ya pengalaman hidup pengalaman bukan katanya-katanya pengalaman hidup saya pribadi Oke jadi ini informasi karena pengalaman pribadi jadi bisa dipertanggungjawabkan ya cara ngolaknya gimana Pak deh ambil umbinya rimpang-rimpangnya paling yang tua semakin tua semakin bagus ya dicuci terus parut diperas airnya diminum pada saat perut kosong saat perut kosong tidur belum minum apa-apa berapa banyak airnya segelas aja segelas cukup satu hari satu gelas satu hari sekali kalau misalnya penyakitnya parah itu butuh sekitar seminggu sepuluh hari tapi kalau untuk pencegahan seminggu sekali cukup sebulan sekali juga nggak apa-apa kalau untuk orang sehat sebulan oke terima kasih infonya pade guys salah satu tempat istirahat pakai gaji disini masih terlihat benar-benar suasana perkebunan guys ini daun merah apa ya beda sendiri nih burung burung tongkat ade mana kok dibuang udah gak guna wuh cukup lelah guys perjalanannya naik turun bukit ini bener-bener ini mah perjuangan ini tuh anak saya yang nomor satu sudah mulai kelelahan ya tapi ya bahagia seneng mantap pokoknya ada namanya nggak bukit ini Cimulana Cimulana Oh berarti kita sekarang ada di Bukit Cimulana Panjalu Oh ya ya ya